Terima kasih telah menonton! 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 gerak-gerik dan kebiasaan si Dan. Dan setelah itu, gue bakal nyucun skenario buat menghancurkan hidupnya si Dan. Ma! 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 Wah! Lagi inget tuh kenapaan sih, Ma? Sibuk amat kayaknya. Eh, Ma! Si Papa udah tadi kemana, Ma? Nggak kelihatan gitu. Diculik. Ma! Ma! Apaan, Ma? Ih, ini Papa diculik, Ma! Kok mau tenang-tenang aja, Ma? Gimana sih? Lihat nih, Ma udah punya rencana anggaran untuk tiap bulannya. Aduh! Gimana sih? Ini Robin yang gila, apa Mama yang gila sih? Ma! Papa diculik, tapi Mama malah happy-happy aja. Aduh! Terus ini ngapain lagi ngitung-ngitungan? Aduh! Gimana sih? Ayo, Ma! Kita mau selawatin Papa! Tenang, Robin ku sayang. Tenang! Nih, dengar ya. Mama akan menyisikan 400 ribu tiap bulannya untuk ditabung selama 2 tahun kalau udah kumpul uangnya buat nebus biaya Papa. Untuk menculiknya. Gitu. Aaaaah! Papa! Ma gimana sih? Keburu Papanya mati dong, Ma! Aku gak mau. Papa mati di tangan penculik. Kita harus nebus dia sekarang, Ma! Sabar, Bil. Sabar. Mama juga mau nebus, tapi uang dari mana? Kita gak punya tabungan segede gitu. Aduh! Aduh! Gini aja. Daripada uangnya buat nebus Papa, mendingan uangnya buat kita makan-makan. Ya kan? Terus, Mama akan secepatnya cari pengganti Papa. Maksud, Mama? Iya, cari pengganti Papa! Oh, iya, 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 ide bagus, Ma! Iya, asik, asik! Wah, mau, mau, mau! Asik! Tidak ada Papa yang baru ya, Ma! Iya, iya. Terus, kalau udah nyari Papa yang baru, harus yang tajir, Ma! Yang kayak raya! Bisa manjain aku! Kita bisa jalan-jalan! Ha, ide bagus! Jangan kayak Papa! Udah gendut, makan mulu, sempit-sempitin dunia! Nah, gajinya kecil! Hah! Enggak guna ya, Ma, ya! Tenang aja, Pien! Pengalaman adalah guru paling mahal! Mama nggak akan ngulangi kesalahan dua kali! Apalagi dengan berat-berat Mama yang udah turun satu setengah kilo begini! Dengan mudah, Mama akan menaklukkan semua laki-laki! Yes! Ya Allah! Ini Mama ketaluan banget sih! Masya Allah! Gua harus nolongin Om Rudi! Kasian, Om Rudi! Mama-Mama, aku teleponlah! Eh! Eh! Nggak usah, Pien, biarin aja! Itu pasti dari penjuliknya! Ah, Mita macem-macem! Males, Mama! Terus gimana, Mama? Ah! Udah! Mendingan ambil tuh! Gampar cowok boleh disitu banyak majalah! Buat apaan, Mama? Majalahnya? Untuk Mama seleksi! Untuk dinikahi! Eh, cepetan! Oh, iya, iya, iya! Asik, Papa baru! Uh! Halo? Lu siapa? Anaknya ya? Gua mau bicara sama Lily! Tolong panggilin dia! Sekarang! Tenang, Mbak! Tenang! Saya memang anaknya! Tadi Mama bilang, saya disuruh membuat perjanjian sama Mbak! Jadi Mbak maunya kayak gimana, Mbak? Oke! Udah, baik-baik ya! Gua minta lo malam ini bawa uang tebusan sebesar 10 juta untuk menebus si Rudy ini! Gua tunggu lo di markas gua! Jalan gelimbing, nomor 13! Ah, iya, Mbak! Beres semuanya, Mbak! 10 juta ya, Mbak ya! Tapi saya minta, Papa saya jangan diapapain ya! Oke! Jangan sampai nggak datang! Ben, Ben! Kenapa nggak dari dulu kita udah kenal ya? Ya, Sam! Dengan ini kita bisa bikin hidupnya sidang seperti di neraka berkat si Ben Dot ini! Eh! Hmm! Tapi bisa nggak si Ben Dot ini niruin gayapnya si Dan persis? Ya, Sam! Jangan sampai terlihat aneh! Ntar orang-orang marah curiga lagi! Makanya itu, lo sekarang punya tugas untuk ngerekamin setiap gerak-gerik sidang Terus rekamannya lo kasih si Ben biar dia mempelajari lakukannya dengan pas Oke Ini pas di rumah penuh Sekarang kita siap-siap untuk terima uang tebusan Eh! Siapa tuh? Coba berisau dulu! Nggak ada, Bos! Lihat dulu! Jagain kalo perlu! kauTwo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, buat lonjeng ini. Apa sih yang kamu lakukan? Terima kasih. Terima kasih. Minjem duit ke gue, 3 tahun yang lalu. Besarnya 10 juta. 10 juta? Dan sampai sekarang belum dibalikin? Iya, istrinya, istrinya, si Lily itu. Setiap gue tagi dia selalu bilang gak punya duit. Dan dia selalu janji-janji palsu mulu. Kesabaran gue kan juga ada batasnya. Gue gak bisa dipermainkan begini terus. Lebih baik gue culik si Rudy itu. Kalau tidak karena terpaksa, gue gak melakukan ini semua. Ampun, ampun. Ampun, siapapun kamu. Ampun, siapapun kamu. Baiklah, saya akan membantu kamu. Antonio Banderas. Aduh, gantengnya. Makin tua, makin mateng. Kalau Antonio Banderas jadi suamiku, aku akan betah di rumah. Aku akan memasak untuknya, merawatnya, mengurusnya. Antonio Banderas, engkau adalah Zoro. Zoro penyelamat, penyelamat jiwaku yang kesepian. Zoro lagi. Tapi, enak kali ya. Kalau kita punya papa kayak gitu ya, mah. Wah, udah kaya, keren, ganteng, mulai lagi. Ntar, aku punya adik Indo. Iya. Terus, sempat tau aja, kita diajak jalan-jalan ke Ropa. Seru kan, liburan. Kita gak pernah liburan, mah. Ya, ben. Papa? Papa? Kok papa bisa selamat? Bisa melepaskan diri dari penculik? Waduh, kamu mau tau ya, tiga-tiga penculik itu, sudah papa bekuk, sampai mati. Yang bener, papa masih cek aja ngibrit. Hah, boong. Gak mungkin, gak mungkin dia boong. Kamu gak percaya? Nih, lihat nih. Bekas jeratan tali mereka. Nih, tuh. Pecutan apa semuanya. Ada buktinya. Udah deh. Jangan bikin alasan macam-macam. Papa tuh bikin orang panik aja, mau udah pusing, mikirin tentunya gak apa-apa. Lagi bebek aja, seneng-seneng malah. Sekarang sebagai hukumannya, papa harus masak makan malam. Buat kita. Apa? Masak? Tapi papa kan, eh, udah, udah sana-sana cepetan. Masak. Gila-gila, papa. Udah capek, ya kan? Gak habis diculik, pasti disuruh masak lagi. Dasar, mesti gak tau diri ini. Aduh, ya ampun. Cipratan deh gue. Aduh, cipratan. Aduh, 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 penasana. Ini terbaik apaan sih? Aduh, terbaik capek ini. Aduh, habis kelap-capi kurang anjol. Siapa nih? Dasar, dasar lengkap. Udah deh penderitaan gue di saat ini nih. Udah tau gue gak tahan di dapur. Ih, papa, nyamain sih berisik aman. Tepang goreng kayak gitu, goreng ikan. Eh, mama tiap hari goreng ikan juga gak ribut kayak begitu. Gak berisik kayak papa. Eh, mama apaan sih? Ngomong aja bisa. Nih, papa yang pelatang sendiri nih, udah kecipatan minyak. Iya kan? Udah panasan, tau gak? Kalau gak rela masak buat goreng, udah gak usah. Sana ngeluyur. Neluyur aja kayak biasanya. Awas ya, ngeselin. Papa dia mau gak punya goreng. Apaan sih? Apa salah? Mama apaan sih? Wah, kayaknya mereka keluar kesini nih. Gawat gue ke kota berang. Aduh lu, Aduh. Aduh, 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 Gini ma, tadi sebenarnya waktu papa diculi, papa diselamatkan sama danker, ma. Danker? Wah, apa lagi sih? Papa, dari mana danker tahu kalau papa dalam bahaya? Buh, menek ketehek. Namanya si dan kan sahabatnya danker. Siapa tahu dan ngasih tahu sama danker. Hmm, jangan nyalain papa dong. Nok aja. Dan? Anak itu lagi? Kurang ajar. Itu anak menghancurkan rencana saya, memupuskan harapan saya. Kurang ajar. Maksud mama apa? Ya, pokoknya begitu. Dia menghancurkan rencana mama semuanya. Lihat aja. Kalau anaknya sampai pulang, saya akan gunduli rambutnya. Tugas papa sekarang, nangkep gunakan papa. Cepetan. Biar mama nyelaskan urusan mama sama dia. Emang dan salah apa, ma? Eh, pokoknya tangkap. Emangnya maling, ma. Gimana sih mama? Bapak, ma, cari gunting. Cari gunting. Eh, mama, kenapa? Aduh, ma. Ma, ma. Bapak, mbak, mbak, si kiyuk, kenapa sih denger under? Ben, Ambil itu ke peralatan buat sini, Mama cari gunting. Iya, 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 iya. Mama, ngapain sih cari gunting? Diem, udah. Pokoknya ponakan kamu, si Dani itu Mama gundulin kepalanya. Biar rasa. Mama jangan keterlaluan. Emang dia salahnya apa? Banyak! Salahnya fatal! Fatal gimana sih? Nih, sini. Cepat gitu, ah. Aduh. Ini ikut aja ke mamanya. Nah, guntingnya kemana coba? Tuh, kalian tuh berdua tuh. Kalau mau laki barang atau nggak dibalikin lagi. Enak aja. Hehehehe. Siapa yang cari gunting, ha? Nih, guntingnya nih. Hehehehe. Guntingnya terbang dari, Mama. Hehehehe. Shh. Dengar. Dengar kalian semua. Saya akan menggunting rambut kalian sama botak. Jangan. Jangan aku. Jangan aku. Dan yang pertama adalah Robin. Nggak mau. Jangan, jangan. Jangan angkat, jangan. Ben, dengar. Yang salah sebenarnya ibu kamu. Karena ibu kamu berniat untuk membotaki kepala sahabat saya. Yaitu Dan. Hehehe. Tapi tetap. Yang pertama yang saya botakin adalah. Robin. Hahaha. Hahaha. Hah. Salah banget. Hahaha. Rabutku. Hahaha. Hahaha. Papa. Udah, Mama. Sabar, Ma. Rambut kan nanti bisa tumbuh lagi. Lagian, Papa tetap cinta kok sama Mama. Ya. Biar rambut Mama aja begitu. Agak-agak aneh. Ya udahlah. Cepat temunya ini. Ah, Papa. Rusak rambut Mama. Ini jenilek begini. Gara-gara Papa sih. Nah. Sekarang kalian harus mendengarkan saya. Siapa yang punya utang 10 juta? Hah? Kalian harus balikin ke orangnya. Mengerti? Hah? Siapa? Tau kan, Mama. Ayo. Berarti kamu harus membalikannya. Atau? Saya akan buat lagi kepangkatan ya. Iya, iya. Ampun. Saya pas jangka besok nasinya. Hahaha. Ini si Mama sih ngutangnya kebanyakan. Hahaha. Tau tuh. Bukan salah Mama. Bila itu pakai potong rambutnya. Iya. Rasanya sendiri deh. Tapi kan yang makan duitnya juga kalian. Apa? Jangan. Hahaha. Dan. Gue mau minta maaf sama lo. Maaf buat apa? Atas kelakuan gue selama ini. Kenangin apa lo, Sam? Sadar gak? Tumben. Sak. Jangan underestimate gitu lang sama orang. Orang kan juga bisa berubah. Ya gak, Dan? Iya. Lagian dari dulu gue udah maafin lo, ko Sam. Yes. Bagus kalo gitu. Lo gak keberatan kan? Kalo gue temenan sama lo. Lo mau bersahabat sama siapa aja kan? Gini, Dan. Gue mau belajar banyak sama lo. Soalnya, selama ini gue udah bejat banget. Tapi, lo mau kan memberi gue kesempatan. Untuk berubah. Ya, kita liat aja ntar. Apa lo bisa berubah? Thanks ya, Dan. Gue emang maafin lo, Sam. Tapi, bukan berarti gue percaya 100% sama lo. Feeling gue mengatakan kalo lo punya niat busuk dibalik semua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lo bener-bener berubah. Berkat lo juga, Dan. Ya ampun, Dan. Maaf ya, gue gak sengaja. Ya ampun. Maaf ya. Udah gak apa-apa, Pak Ras. Gue lapin ya. Udah udah, gak apa-apa sih ya. Gue gak enak banget. Sorry ya, sorry ya. Yaudah, gue bawa pulang aja ya. Masih bisa dicuci, masih bisa dicuci di rumah. Gue yang cuciin ya, gue yang cuciin ya. Udah, gue aja. Ini tapi nodanya merah gitu, gue gak enak. Sorry ya, tadi gue buru-buru. Itu, Ben. Itu yang namanya si Dan. Percis banget sama gue. Gak beda. Tenang, sayang. Semua masalah akan beres dengan gue. Gue percaya. Film ya, serem ya. Kayak ngeliat musuh. Hehehe. Yang jelas coy itu bakal terlibat dalam permainan kita. Udah menyesal. Semua akan beres di tangan gue. Hai, Danza. Sam. Eh, buat apaan tuh kotaknya? Gini, Danza. Gue sama temen-temen lagi ngumpulin dana buat panti asuhan Mutiara Bunda. Lo berdua mau berpartisipasi? Oh, iya. Iya, iya. Terima kasih ya, Danza. Kok aneh? Masa saya bisa berubah kayak gitu? Iya. Gue juga agak curiga. Perubahannya terlalu drastis dan... Positif sih. Tapi... Bikin aku kepikiran... Kenapa mesti curiga? Iya, karena terlalu cepet aja untuk seorang Sam merubah kayak gitu tadi. Atau gini aja sekarang, Dan. Mendingan kita cek langsung ke panti asuhannya yang bersangkutan tadi. Apa namanya? Mutiara Bunda kan? Iya, bener atau enggak uang yang dikumpulin dia tadi itu untuk disumbangkan ke mereka. Masih bangan. Masih bangan. Tau enggak? Tau enggak? Tau enggak? Dan sama Elsa udah datang. Mana? Terus gimana dong? Shhh. Seperti yang saya katakan tadi, Mas. Ini ada sedikit dana buat panti asuhan Mutiara Bunda. Semoga dana ini bisa membantu Yesan ini. Hmm. Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Ternyata bener kan? Mereka memang mau menyumbang. Iya sih. Masalah enggak acting aja. Masini ya, terang dong. Jadi mama udah narap bubuk katel di... Tempat tidurnya dana. Hahaha. Dantar dia gatal-gatal garek-garek bento sebadan. Kayak monyet belum mandi. Iya. Shhh. Jangan keras-keras. Ini rahasia kita berdua. Iya kan? Wah. Mereka bener-bener belum ke Apo. Hehehe. Hehehe. Robin. Lo bakal gue kerjain pake bubuk katel. Hehehe. Untuk Tepat Timur. Huuu. Hehehe. Hehehe. Huuu. Hehehe. Bentar lagi. Dan bakal gak tergatal. Hehehe. 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 Masih rumah ini kami. Hebo. Hehehe. Hehehe. Aduh. Hehehe. Aduh, kenapa ya? Aduh, enak sih, aku gatel. Aduh, 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 gatel. Aduh, kayak tadi mantinya udah bersih. Aduh, kayak digelitikin, kayak ada semutnya. Mama! Yayang, kenapa? Gatel banget nih, Ma. Iya, iya, iya. Mama akan datang kembali ke sini dengan buah pertolongan pertama pada kecerakaan. Tunggu ya! Gatel, Ma, cepetan! Tolongin, Ma. Pertolongan datang! Mama datang! Pak! Eh, saya! Ini kan, Pak, spray-nya dan Pak, Pak, Pak saya! Patasan kamu gata-gata! Aduh! Apa-apa gimana sih? Apa-apa? 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 Cocok gimana, Sam? Ini, saya juga sama cewek? Iya, Sak. Gue juga heran. Padahal kan dulu si Sam sama Dan musuhan banget. Sekarang bisa akur kayak gitu ya? Tapi coba deh, lo liat lagatnya Sam. Kayaknya sih dia serius mau berubah. Tapi kalau mereka terus-terusan kayak gini, Rios, bisa-bisa tomen Jerry tamat. Gak bisa liat lagi tomen Jerry. Dan yang bikin gue bingung, si Sam yang nakal kayak gitu bisa berubah drastis jadi anak baik-baik. Aneh, kan? Padahal kalau kita mau ingat-ingat lagi, flashback nih ke jaman dulu kurang jahat. Apa sih, Mama Dan? Tentang! Tentang! Berikan, Dara! Tentang! Bipir, bibir! Ciresi! Ya lo! Tentang! Terantakan! Ngobloq! Tentang aja di sana! Tentang! Tentang! Tentang, kayak pasar preman sih. Eh, pasar preman! Tentang! Dalam sejarah, Tiga ngga punya muka sangat. Tentang! Standart! Gatap! Harus cupu! Harus cupu! Ayo, coba, coba. Gitu. Lagi-lagi, coba. Sekali lagi, harus berhasil ya. Biar makhluk juga. Satu, dua, tiga, jalan. Ayo. Hampir. Jangan matang. Ekspresi, ekspresi tolong. 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 Is. Ya, good. Bagus, Ben. Bagus, Ben. Ben, buat semirip-miripnya sama Dan. Oke? Jangan sampe rencana gua gagal, Ben. Nanti, lu bakal dapet keuntungan yang setimpal dari gua. Oke? Good. Mas. Hai, Dan. Lu gak buat sepeda? Oh. Enggak. Gua lagi males aja bawa sepeda. Enggak bareng sama Elsa. Kayaknya dia lagi ada perlu deh. Jadi pulangnya sendiri-sendiri. Hmm. Terus. Kenapa, Dan? Kalo lu gak ada janji. Mau gak? Ntar malem kita dinner. Dinner? Berdua. Eh. Tapi Elsa? Elsa? Gampang kok. Bisa diatur. Gua jamin dia gak bakalan tau. Lo gak usah khawatir. Kita berdua doang kok. Mau kan lo? Nemanin gua Dina. Si Dan tuh. Pake baju siapa deh? Hehehe. Enak-enakan ya ngeceng di luar. Rokok segala lagi. Hehehe. Eh. Dah. Gaya banget lo. Ngerokok segala. Pake anting. Gua bilangin mama. Hahaha. Gua bilangin nyokap. Eh. Siapa lo? Hah? Nyolot lo. Nyari mati lo. Gua bilangin nyokap ya. Hahaha. Biar mampus sama mama gua. Hah? Gua bilangin nyokap. Siapa lo? Hah? Hah? Hehehe. 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 Belan-belannya lo noyor gue ya. Hehehe. Gua matiin. Hehehe. Hehehe. Maa. Masih. Mama. Hehehe. 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 Awas lo. Gua bilangin mama lo. Hehehe. Soap aja sih. Jika gue dan. Maa. Mama. Mama. Cebelin banget. Mau taridan mau. Aku dipukulin sama dia di jalanan. Hehehe. Ah. Sumpah. Kok dia di sini? Iya. Kamu tuh ngaco ya. Dan udah 2 jam di sini miajitin Mama. Lagi sih? Hehehe. Oh asya. Aduh. 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 Kamu itu ngigo apa ngimpi sih? Duh. Mimpi. Uuh gimana sih. Gak mungkin! Gak mungkin tadi aku... Tadi... Kok ada di sini sih? Pusing ah! Terus tadi... Siapa dong? Jangan-jangan... Setan... Kok aneh sih? Dan, sumpah gue lihat lo! Mirip banget sama lo! Masa gue bohong sih? Namun kan... Lo bisa di-cloning ada dua... Aneh banget tau gak? Kurang ajaran lagi ya... Dia tuh! Mukulin gue! Bin... Dari tadi juga gue ada di sini lagi nyuci... Lo mimpi kali! Masa lo gak percaya omongan nyokap lo? Gak beneran! Gue serius! Mirip banget! Tapi... Mana mungkin ngerti deh gue! Udah-udah aja lah! Tentu! 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 Maaf, Tante! Astaga, Dan! Hehehe! 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 Kalo amain sih?! Kalo bisa pecah! Itu kan piring mahal! Gaaah! Maaf, Tante! Maaf! Terus kalo kamu minta maaf, Kamu pikir piringnya balik lagi jadi utuh gitu! Hah! Kamu kalau ngerjain aku aja gak pernah becus! Gak pernah bener! Heaaah! Pokoknya! Malam ini tentu hukum kamu ya! Gak ada makanan buat kamu! Dan sana, kamu cari makan di luar, di jalan dimana kayak tante gak peduli, dah sana kata untung bikin rugi doang bisanya Sana Atau orang jahat banget sih maunya apa, kok tega-teganya gitu sih jahatin Dan 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 Sa Kita cari makan di luar yuk Makan di luar? Iya Mau makan dimana? Dimana aja, aku yang traktir, kamu yang pilih tempatnya Tapi... Tapi kenapa? Takut sama tante Lily, udahlah kalau kamu dimarahin aku yang tanggung jawab, yuk Tapi Sa Ayo Kenapa Den? Hah? Lo nyari siapa? Enggak, apa-apa, yuk Yuk Kenapa? 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 Makasih mas Ros Sebenernya ada... Ada yang pengen gue omongin sama lo Soal apa? Soal perasaan gue Maksud lo? Dari dulu gue udah suka sama lo Terus Elsa? Oh, kalau Elsa gue gak serius Cinta gue sebenernya cuma buat lo Lo serius? Gimana? Pokoknya hari ini kamu mau makan apa aja atau traktir Terus ada kamu yang pilih menu-nya, oke? Masih ya Yuk, ayo Ben Lo kenapa? Bersambung Kan Memang sebuah nama Tapi bukan sembarang nama Yang disandang siapa saja Sudah sewaktu sekarang Kemalu dan selalu tersiksa Banyak yang tak suka parahnya Satu hari dia ketemu Hari dia jadi laut biru Whoa Interestingly Tentang Tentang Terus